saya belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan mereka setelah balik korea gitu kalau sekarang udah apa ya Indonesia itu bagian dari aku soalnya hampir separuh ya hidup saya saya di Indonesia gitu ya jadi kayak bisa kan aku balik ke Indonesia balik korea biasanya setahun sekali balik kadang ya satu belas di korea yang dua bulan tapi kalau lama-lama di korea bisa ikan hingga balik-balik Indonesia kangen sekali ke Indonesia tadi Oh ini perasaan apa dari dulu selalu gitu tadi ya gimana ya kalau kita aku benar-benar coba tinggal di Indonesia dan kayak gitu bisa nggak gitu ya bisa aku setiap hari makan mie goreng wah besok mau makan nasi goreng itu kadang nasi badang seperti itu jadi ini suka sama makanan Indonesia juga ya cocok di lidah opa ya ya dan juga banyak teman-teman korea mereka senang dengan makanan Indonesia bukan hanya saya tapi emang saya benar-benar cinta sama makanan Indonesia enak cocok Oke unik banget sih jadi biasanya orang-orang mikir sebenarnya wanita korea itu cantik-cantik opa tapi opa nih malah mikir sebaliknya ya buat wanita Indonesia itu di mata opa cantik-cantik gitu ya Oke nah budaya Indonesia sama Korea ini kan berbeda ya opa dulu proses adaptasinya itu banyak kesulitan terutama tuh dalam hal apa selain bahasa sejujurnya sampai sekarang masih belum adaptasi padahal sudah lama di sini itu itu agak mungkin banyak teman-teman Indonesia juga tahu budaya ngaret waktu itu bukan bukan janji sama teman-teman tapi eh waktu syuting di TV janji sama siapa gitu ya sering terjadi itu kan masih saya itu kurang paham eh Oh selalu gitu selalu gitu selalu gitu selalu gitu dari stasiun TV Oh sam2 datang ya aku sam3 datang masih hostnya belum datang kalau kalau di Korea ini memang sudah budaya semua orang ini datang ke suatu perjanjian on time terus ya opa ya oh on biasanya setengah jam sebelumnya setengah jam sebelumnya kalau paling lambat on time gitu iya betul oke bahasa Indonesia opa ini kan juga bisa dibilang lancar nih ini opa belajarnya otodidak atau memang ambil kursus dulu ya di Korea sendiri hanya tiga kampus ada jurusan sastra Indonesia maupun bahasa Indonesia maupun penerjemahan bahasa mulaiut dan Indonesia aku ambil penerjemahan bahasa mulaiut dan Indonesia ya S1 nya di Korea dan seringkali dapat beasiswa Alhamdulillah Indonesia Oh jadi sebagai perutukaran belajar ya langsung praktek juga jadi memang dari Korea saya belajar tapi saya rajin perangkat sama pun untuk asli Indonesia ya selama ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati